Hai, saya sampai Cihuy! Ah, salah wajah Halo, guys! Sampai Cihuy! Selamat datang kembali di Youtube channelnya Nisol Eeeeh! Kita udah bikin, udah bongkar tuh foto aib aku sekarang karena aku ga terima Ini adalah lanjutan part 2-nya Buat bongkar foto aibnya kok Penasaran ga sih pokoknya seganteng ini dunia seperti apa? Apakah ganteng juga? Atau iuh? Iya, atau alai? Yuk, kalau penasaran langsung aja kita ke videonya, stay! Jangan lupa! Sekarang kita bakal bongkar foto di tahun 2008, berarti 12 tahun yang lalu Wow! Seperti apa sih 2008, kita cari yang paling... Aku kentu Iya Ya ampun, ini 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 Gila, alai banget sih ini Jelek banget! Ihhh, jelek! Ihhh, jelek! Aduh mamu Kayak bukan kamu ya Terus dulu kamu kayak lebih tua dari sekarang ya kok Tapi udah keliatan muka aku belum? Ya keliatan sih, cuma keliatannya malah kamu lebih tua Padahal kan kamu ga makeup Kan kalau aku bisa terlihat lebih tua jaman dulu daripada jaman sekarang Ya karena makeup kan Faktor makeupnya bikin tua Tapi kan kalau kamu ga makeup Mungkin karena ini kali kok Apa sih rahang ya? Mungkin Mungkin juga karena kurus kali dulu Jadi kalau orang kurus kan keliatan pasti lebih tua Iya bener-bener-bener Orang kurus ternyata lebih tua Terus rambutnya belakang pendek Depan panjang mangan Sebenernya sama sih mirip Jijai-jijai Rambutnya di model jaman dulu mah rawis Iya Dimana ditipisin sampe bener-bener tipis Sampe temen-temen bilang Nick lu kenapa kanker ya? Serius? Iya Terus apa nanya? Kenapa dibilang kanker? Ya soalnya sampe rambut sampe si kulit kepalanya keliatan katanya Kaki tipisnya dipotong jadi Terus kamu bertahan dengan potongan rambut seperti ini berapa tahun? Cukup lama nanti kita liat sampe kapan Ya ampun kok Padahal kamu udah difonis kanker sama temen-temen kamu Gara-gara rambut kamu Tapi kamu masih mempertahankan gaya rambut itu Astaga Ini nih Ya ampun Tuh sampe jidat aja Ya ampun kok Ngeri banget kok Ini ngapain coba lagi nih Liat kebawah sambil begini nih Ceritanya ya Masih Sosoan Candid Sosoan Ademoto ini Ini apalagi nih? Sudah ini Ini apa sih? Pose apa sih kok? Ya ampun Pose apa coba ini? Pas lo mau nyeruduk pohon kali ya Ini bukan koko Ini siapa? Dede Ah Dede Ya ampun kok mirip banget sih sama kamu Jadi dedenya koko tuh mukanya persis banget Duplek 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 100% mirip Waktu masih kecil ya kok ya Tapi sekarang udah beda sih Waktu masih kecil kayak anak kembar Nah terus menulis gini foto sama Papa Mana foto sama Papa Papa juga malah lebih ganteng sekarang ya Iya Ini kurus banget sih Ini tahun 2008 ini Berat badan aku tuh 42 kg 42 kg? Gila banget sih 42 kg Kurus banget kan Sekarang koko berapa? Sekarang 62 kg Ini berat terkurus atau apa kok? Berat terkurus Gak pernah Ini paling kurus 42 kg paling kurus ya Terus koko pernah berat badan sampai naik berapa? Sampai 65 kg paling tingginya Kalo dulu kan aku 56 tuh paling berat Terus aku pernah paling kurus 39 kg Ternyata koko 42 ya Lebih mengerikan lagi Tulang berjalan Dengan berat segitu sih berasa kayak tulang doang Nah terus kita lanjut ke foto Ini 2008 ya berarti 2009 Ini lagi retret lagi ngilap ngilap sama acara sekolahan gitu Mana? Sama temen-temen sekolah Eh ya ampun Ya ampun Masih dengan model rambut yang sama Iya lah Cuma beda setahun Itu kayak Kayak Tau gak sih? Kayak tikus kecebur gue tau model rambutnya Astaga Ini kan 29 lagi keren model rambutnya ini Ya gitu Efso-efso itu Oh biar kalian Kalo kalian tau Efso itu yang mana Pemainnya tuh Tommy Satu lagi siapa? Tommy Wacelai Nah kita lihat wacelai seperti apa Wacel Nih kan Mirip banget rambutnya tuh Yang penting rawis tajem-tajem Gak mirip kalo ini sih keren Gak mirip kalo ini sih keren Gak sekebal rambutnya kok Kamu gak ada mirip-miripnya sama wacelai Iya Sungguh Ya jadi itu lah Ekspektasi versus realita Inilah guys Ya rambutnya memang seperti itu modelnya tuh Lihat Ini siapa? Temen Temen ini Temen sekolah semua Atau bareng Itu Ini 2009 masih kebos juga tuh liat Gak sebuah ikan Gaya apa coba foto Hahahaha Apa coba Ya ampun kok Nih 2009 ini Eh 2010 ini aku udah mulai belajarin sulap Kakinya kemana? Tuh keren kan Jadi Kisah sulap Kakinya keliatan Kemana serius aku nanya Kemana itu Masa dibongkar Iya kemana Jadi foto ini Itu pilar-pilar tuh Satu pilar dua pilar Tiga pilar Tiga pilar gitu Jadi aku foto begini Tapi badannya dimiringin gini Gitu Jadi kakinya di belakang Oh Ini kakinya nih Oh gitu Berarti itu Teknik gravitasi ya? Bukan teknik gravitasi Ini teknik foto Teknik foto Teknik foto Oh gitu Terus Ini nih Ini masih foto yang sama sih Ya ampun Lihat rambutnya udah kayak pake helm aja ini mah Hahahaha Coba orang tanggepin Gimana Jelek Satu kata Jelek Hahaha Tapi di jaman itu keren loh Enggak Bagi kasih lihat ga dulu Uh Ngantri Bongong Aku Terima ga ya Ih Koko bohong Serius 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 Jujur Banyak yang naksir Serius Dengan koko history itu Iya Dengan masih rambut yang sama Tapi udah tebal rambutnya Iya Ini udah mulai ganteng Kenapa rambutnya bisa tebel disini Karena udah ga dirawis Oh kirain kamu udah sembuh Hahaha Aduh Aduh Keren kan Iya disini kamu udah mulai gendut ya Udah mirip aku belum ini Udah sih Kamu udah mulai gendut ya Udah mulai gendut Berapa kilo disitu inget ga Kayaknya ini udah 50an deh 51 52 gitu Udah mulai olahraga belum Belom gitu sih Nah ini tuh masih kurus banget Ini pas universal studio sama mama Dapet tiket 2 Mama aja dulu sama sekarang lebih cantik sekarang ya Kenapa ya kalo kita liatin foto dulu tuh kayak Kayak Aduh pernah begitu ya gitu Iya itu pubertas namanya Terus jaman dulu mah masih pake sepatu krok Liat gaya apa ini Jeans pake krok 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 kan Tau lah Apa nih Mencari bakat Jadi aku ikut kompetisi sulap gitu loh Ini 2015 2011 Jadi ini aku ikut Nah jadi ada gathering Terus Intinya kayak lagi mencari bakat gitu loh Ada yang bisa main gitar Ada yang nyanyi Ada yang Apapun lah bakat kalian Kalian bisa Pamerin lah disini Dan kebetulan waktu itu aku Udah terjun di dunia sulap Dan aku yang main sulap sendirian Gak ada pisaunya nih Yang disini pisau yang aku kena Bedara Bedara Jadi ini Gara-gara apa sih sih? Sulap ini namanya Rashid Roulette Sangat berbahaya kalo di Rusia tuh Mainnya gak pake pistol Pake pistol Jadi ada banyak pistol di satu Cetrek kosong Cetrek kosong Cetrek kosong itu tuh menunjukkan Siapa yang gentle Dan gentle buat mereka tuh Hubungannya nyawa gitu Tapi ini jadi sulap Jadi lebih ringan lah Tapi tetep berbahaya Aku berapa tahun udah belajar sulap? Dari tahun 2007 mungkin 2008 Wow Hebat ya Gara-gara apa hobi? Gara-gara bukan hobi Apa dulu? Dulu malas belajar pas SMP SMA Jadi belajar sulap buat nyontek Itu motivasi Aku udah belajar nyontek sama sulap Kan kalo misalkan sulap Begitu lagi nyontek Gurunya datang tiba-tiba serut Gak lucu Jangan ditiru ya temen-temen Nah Itu dede Ini nih Ya ini dede Sama siapa? Mantan Terus di Summit Pencari Bakat itu Aku Dapet juara satu Nah ini juara satunya Wah hebat Dapet piala juga Tapi kan kamu Kawah katanya Pas dipisohnya itu Kena berdarah Gak salah sih Hampir salah Tapi masih tetep dibenarkan gitu Masih gak keliatan salah Masih gak keliatan salah Masih gak keliatan salah Cuma Ada kesalahan teknis Dimana kamu tuh jadi berdarah gitu ya Tapi trik kamu udah bener Betul Jadi gak keliatan sama orang Kalo kamu berdarah Ya Oke Gitu Nah ini aku tahun 2011 Gitu Udah cakep belum? Udah Udah mirip Koko Ya rata-rata foto aku juga gitu ya Kok ya 2011 Atau 2012 Baru udah mirip aku Ya kok ya Foto Koko juga baru kayak gitu 2011 Baru mirip Koko Coba 2012 sekarang ko 2012 Ini lagi jalan-jalan keluarga Ke Bali Nah ini ya Oh iya Oh itu udah Sini aku udah gendutan Udah mulai fitness juga Ini? Hmm Udah keliatan kan tuh ototnya Gaya Oh jadi Koko gebukan itu gara-gara fitness? Gemukan itu gara-gara fitness Sama Pola makan Terus Sama dulu aku tuh suka Namanya gelang batu gitu Hmm Jadi kan gelang batu kan katanya ada yang buat meningkatkan nafsu makan Menjaga daya tahan tubuh gitu Jadi sebelum aku jualan gelang ini aku udah sempet koleksi gelang batu juga Hmm Gitu Jadi bisa bikin nafsu makan terus jadi bikin Koko jadi gebukan ya? Betul Jadi sugesti sih Tapi Koko pengen gebukan tuh gara-gara apa? Motivasinya? Hmm Dibilang kurus terus Lidi berjalan Tusuk gigi berjalan Serius? Hmm Jadi dari situ Koko Kayak termotivasi untuk Berubah dan Menghindari bulian ya? Ya menghindari bulian Dengan olahraga Iya bener sih Gitu sih Bagus upgrade diri Ya ini bagus sih Udah mulai berotot ya Walaupun masih kurus dikit ya Koi Ini stress marknya udah ada Banget Oh iya udah mulai berotot tuh Tangannya udah mulai yang gedein ya Jadi ada stress marknya Kebalikannya ya Kalo aku Zaman dulunya gendut banget Baru sekarang diet Kalo Koko Zaman dulunya kurus banget Terus Baru Zaman sekarangnya Kayak Berusaha olahraga terus Biar badannya tetep Fit ya Ini 2013 Tetep Proposional Terus 2014 ya 2016 Oh jadi Koko udah ga punya foto 2014 2015 ya Oh ini 2016 2016 Itu fotonya layih banget sih 2016 tuh Berarti berat aku pas 65 nih Ini 65 kilo Coba-coba Oh iya Belakangnya juga udah gede banget kan Iya bener Udah mulai rajin nge-gym banget ya itu ya Tuh Ih ini cabi sekali Oh ini ada 2000 Ini nih cabi banget nih Ini kapan 2017 Wow Disini udah gaya-gaya rapper gitu Rapper apa ya rapper? Topinya Yang leg sekali Yang itu pipinya gede banget ya Iya iya Kamu kayak bocah ya kalo pipinya gede ya Kamu juga gitu sama kayak aku Kamu kalo gendutin pasti pipi dulu tuh Iya sih bener Nah ini 2014 rambutnya Ya ampun Landak Mohawk Gara-gara pelihara landak Jadi rambutnya kayak landak ya Oke Kayaknya sih Kalo 2017 Bukanya Eh ini kan foto semua sampe 2016 ya Ya 2017 Oh udah 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 2017 Jadi ini tuh Pas jaman-jamannya ketemu aku ya Ya Iya Udah seperti ini Iya iya Nanti Nih Kita kasih liat ya Dari kurus Banget Sampai berotot Banget Kayak transformasinya luar biasa ya ko ya Hebat ya Jadi Semua bisa berubah Siapapun bisa berubah Selapunya tekan Udah ada kemauan Ya ko ya Betul ya Aduh Bener-bener deh Oke guys Seru banget video kali ini Setelah kita bongkar semua foto-foto lama Koko Ternyata Koko yang dulu itu adalah Koko yang berbeda banget dari sekarang Jadi muka Koko tuh kalo dulu Mukanya lebih tua daripada muka sekarang Muka dulu tuh kayak Tua banget ya ko ya Dan sekarang tuh Koko lah Lebih awet muda daripada foto-foto dulunya Tau gak sih Kayak aduh Sedih 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 Bersikur lah Aku ketemu Koko sekarang Udah ganti Gemes deh ya ampun Oke guys segitu dulu video dari kita kali ini Akhirnya kita sudah membongkar semua foto-foto AIP Koko di masa lalu Kalo kalian suka sama video ini Jangan lupa like sebanyak-banyaknya Comment Juga sebanyak-banyaknya Juga subscribe ke Youtube channel aku Dan juga Youtube channel Toto Diki Hosasi channel Dan jangan lupa share ke seluruh sosial media kalian Jangan lupa tonton video kita selanjutnya Thank you for watching so much See you on my next video Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax